Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah untuk kesempatan kali ini Saya akan membuat video tentang Tutorial cara mengemuji Khususnya bagi pengelak Jadi seperti biasa ya Sejak kita menaiki kendaraan Sebaiknya kita memutari Memutari kendaraan tersebut Yang tujuannya Untuk memeriksa Kondisi ban-ban kendaraan Kondisi pintu-pintu Dan juga sesuatu yang Kemungkinan besar terjadi Atau ada di seputaran mobil Jadi kita sudah memastikan Di seputaran mobil itu ada apa Setelah itu Barulah kita naik ke dalam mobilnya Untuk selanjutnya Sebelum kita menghidupkan Mesin kendaraan tersebut Pastikan persenelengnya Itu dalam posisi netral Jadi kalau untuk posisi netral Ini jaraknya Ini jaraknya jauh Ke kiri dan ke kanannya Ini kalau posisi masuk Ini jaraknya lebih dekat Seperti ini Pastikan posisi netral Setelah itu barulah kita Menghidupkan kendaraannya Jangan lupa untuk selalu Memakai sabuk keselamatan Kita pasang sabuk keselamatan Setelah itu barulah kita Hidupkan Mesin kendaraannya Setelah itu Kita mulai memasukkan Perseneleng satu Ini adalah untuk tipe manual Setelah itu Baru pelan-pelan kita lepas Rem tangannya Kita lepas rem tangannya Baru kita injak gasnya pelan-pelan Dan ingat Kita coba fokuskan Pandangan kita itu Ke depan Nah setelah Agak-agak Posisinya agak Ngebut sedikit Atau sudah agak pantur sedikit Barulah kita Masuk ke Perseneleng dua Kita injak kopeleng Terus kita masuk ke Dua Ini masuk ke Dua Nah terus Kalau untuk tikungan Tikungan seperti ini Kalau untuk pemula Sebaiknya Jangan Mengoper Memindahkan Perseneleng Di posisi tikungan Karena nanti Konsentrasi Antara Tangan kanan Dan tangan kiri Nanti akan terpecah Jadi usahakan Setelah Habis tikungan Atau sebelum tikungan Itu kita lakukan Pengoporan gigi Tapi Kalau Di saat pas Tikungan Ini kadang-kadang Konsentrasinya terpecah Sehingga Menyebabkan Kita enggak fokus Nantinya Kita enggak fokus Biasanya Enggak berbelok Ingat Saat kita Start Start Itu Lepaslah kopeleng Itu pelan-pelan Karena kalau kita Melepas kopeleng Itu Enggak pelan Secara Tiba-tiba Nanti yang terjadi Seperti ini Seperti ini Jadi dia akan Mengaget Dan mesin Akan mati Nah untuk itu Kita coba Melepasnya Secara pelan-pelan Karena kalau Ini Kebetulan Stasionernya Atau gasnya Sudah agak tinggi Jadi kita Tanpa menginjak Gas sekalipun Kalau kita lepaskan Pelan-pelan Ini sudah Agak jalan Tinggal kita Tambah Posisi gasnya Pedal gasnya Kita injak Pelan-pelan Kalau untuk Stasionernya Yang rendah Ini tetap Harus kita Injak gasnya Pelan-pelan Dan melepas kopelengnya Juga secara Pelan-pelan Ingat Jangan melepas kopeleng Secara Cepat Atau secara Mendadak Karena nanti Yang terjadi Seperti tadi Jadi Akan Cuma Ngaget Mesinnya Akan mati Ini seperti tikungan Ini biarkan Belum ngoper dulu Setelah Selesai Tikungan ini Misalkan kita mau Melakukan pengoperan Baru kita lakukan pengoperan Seperti ini Kita lakukan pengoperan Jadi Konsentrasi kita Tidak terpecah Kecuali Memang sahabatku Memang yang sudah Terbiasa Di saat sambil belok Ngoper itu Tidak apa-apa Tapi kalau Posisi sahabatku itu Sebagai pemula Ini nantinya Akan berbahaya Akan berbahaya Jadi Sebaiknya sekali lagi Sebelum tikungan Atau setelah tikungan Nah Untuk memegang Setir kendaraan Ini Usahakan Posisi tangan kiri Di angka 10 Kalau untuk jam Di tangan kanan Itu di posisi Angka 2 Jadi Seperti jam 10 Lewat 10 Seperti ini Karena Begini juga Tidak apa-apa Tinggal kenyamanan Tapi kalau Untuk keselamatan Selamatannya Di jam 10 Lewat 10 Seperti ini Karena dengan begini Gerak tangan Nanti akan bebas Saat akan belok Kalau ini Nanti Posisinya dorong Kaku Dan ini Tangan Biasanya kesenggol ini Kesenggol badan kita Jadi kalau seperti ini Ini lebih bebas Dalam Bermanuver Seperti ini Jadi sekali lagi Tinggal Kebiasaan Dari sahabat kesemua Tapi untuk Sebaiknya Saya sarankan Posisi tangan Di Jam 10 Lewat 10 Tangan kiri Di angka 10 Tangan kanan Di angka 2 Sekian Mudah-mudahan Sedikit ini Bisa bermanfaat Lebih dan kurang Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh